Oke, selamat datang di program baru dari kita, yakni Kata Kita. Di program Kata Kita ini, gue dan tim akan banyak membahas berbagai macam produk, kemudian entah juga nanti ada apa lagi kita bahas. Pokoknya terserah kata kita. Kata kita ini bagus, bagus. Kata kita ini kureng? Ya, kureng. Gitu, jadi di program Kata Kita ini kurang lebih seperti itulah, lebih banyak review-reviewnya. Dan sekarang gue sedang berada di JBL Store di Sumarikon Mall Serpong. Dan sudah ada rekan terbaru, biasanya sama Frankie. Sekarang boleh kenalkan dirinya, Mas. Nama saya Adi, salah satu tim dari JBL Sumarikon Mall Serpong. Oke, ini kali ini dengan Mas Adi. Biasanya sama, ada nama saya, Frankie, namanya dia gondrong. Kemarin itu baru habis ini, operasi yang mandel. Jadi katanya nggak bisa ngomong, sebulan lah. Jadi nggak bisa ini. Nah, sekarang sudah janjian memang dengan Mas Adi sebenarnya kita akan membahas sebuah produk. Bukan sebuah sih ya, ada dua buah produk ya, Mas. Kita bahas ada apa aja nih, Mas. Beberapa produk lah. Ini seri terbarunya dari, apa apa, namanya. Earbuds. Eh nggak, Earbuds Wearless. Dari seri terbaru kita, yaitu ada seri Live Beam 3. Live Beam 3. Dan Live Buds 3. Live Buds 3. Oke, ini memang Earbuds ya, biasanya ya. Dia teknologinya, dia mengeluarkan teknologi terbaru yaitu untuk mengatur equalizer, ambient wear, noise canceling, tanpa harus pakai aplikasi lagi, Kak. Ada di layarnya sendiri. Layar tasking-nya. Karena memang seri Earbuds dari GBL sebelumnya itu dia by apps ya? Iya. Itu yang sebelumnya. Sebelumnya memang yang launching pertama yang ditasarkan ini, itu namanya seri Tor Pro 2. GBL Tor Pro 2. Oh, GBL Tor Pro 2. Nah, makanya dia mengeluarkan yang terbaru lagi. Dan ini dia. Wow, wow, wow. Ada Live Buds 3 dan Live Beam 3. Live Beam 3. Nah, kita mulai dari yang mana dulu nih kira-kira nih? Live Buds aja. Live Buds 3. Oke. Oke, ini Live Buds 3. Memang kalau secara di dunia Earbuds wireless ini sangat-sangat mendobrak sih ya? Betul. Karena dia punya layarnya juga ya? Layar juga lebih simple, lebih compact juga. Dari segi desain pun lebih kecil. Gagam, dikantongin pun lebih nyaman. Iya sih. Biasanya kan orang kan kalau kebesaran nggak enak gitu kan? Iya, benar-benar. Dan lebih efisien ya sebenarnya ya? Kalau dulu tuh sempat saya pinjem punya teman saya tuh dia harus pakai apps. Iya. Jadi harus. Setting-setting equalizer atau walaupun pakai apps gitu. Nah, kalau di Live Buds 3 ini, apa yang menjadi keunggulan ya mas? Yang pertama, selain dari Tasrin ini ya? Yang pertama dari Live Buds 3 kita ini, GBL ya seri GBL Live Buds 3. Keunggulannya adalah daya tahan baterainya, Kak. Daya tahan baterainya? Daya tahan baterainya di earphone-nya sendiri, itu dibaca sendiri 10 jam. Earphone-nya ini? Iya, dia untuk di-fly-nya bisa sampai 10 jam, daya tahan baterainya, Kak. Oke. Dan untuk tempatnya sendiri. Si case-nya ya? Case-nya sendiri tuh 30 jam. Jadi bisa kita pakai sampai 40 jam. Total 40 jam keseluruhan. Betul. Jadi lebih puas lah. Dan denger-denger, ini juga charge-nya cepat nih? Betul. Dia udah fast charging nggak? Fast charging? Iya, dan bisa wireless charging juga. Kalau aku punya, wireless charging-nya. Wow, gokil. Ini baru Live Buds 3 nih. Nah, terus kita udah bahas keunggulan. Ini aku pengen tahu fitur-fiturnya, Nas. Fiturnya, dia yang pertama, mikrofon-nya sendiri. Biasanya kan orang kalau earphone TWS ini buat telepon ya. Biasanya telepon atau zoom atau meeting. Nah, untuk nggak perlu takut untuk mikrofon-nya. Kita udah 6, Kak. 6? Iya, 6 mikrofon. Jadi lebih detail, lebih jelas saat itu telepon. Oke, oke. Atau ngobrol di bayi telepon. Dan terus denger-dengar juga di sini ada fitur namanya ANC. ANC. Adaptive Noise Cancelling. Yaitu Adaptive Noise Cancelling itu. Yang berarti di mana saat kita mengaktifkan Adaptive Noise Cancelling, itu secara langsung kita 100% hanya dengar musik. Oh, yang kita denger ya di sini ya. Betul. Jadi, keliling kita itu senyap gitu. Dan beda ya, bukannya kalau misalkan kita nyalahin fitur si ANC itu, bukannya ketika kita ngomong terus suaranya jadi noise cancelling. Beda ya? Beda. Kalau ini hanya untuk kita nih. Jadi, lebih saat kita lagi ada di pasar atau keramaian, kita fokus dengan apa yang kita dengarkan. Ah, itu teman-teman. Jadi, bedanya di situ, bukannya ketika misalkan lagi Zoom Meeting nih. Ya. Kita aktifin si Adaptive Noise Cancelling-nya, terus suara kita jadi paling jernih, bukan? Bukan. Tapi suara si jernih itu yang masuk ke telinga kita. Nah, tapi misalkan. Apa itu? Selain Adaptive Noise Cancelling, itu juga ada kalau misalkan kita lagi jalan di luar, kan pinggir jalan takut nanti ada motor atau mobil gitu kan. Itu nggak perlu takut, ada namanya Ambient Wear atau Plug-through. Kita bisa aktifin, kak. Ambient Wear itu, di mana dia bisa mendengar musik sekalian ngedengar suara samping kiri-kanan kita. Oh, jadi ibaratnya lawannya si Adaptive Noise Cancelling tadi ya? Ya, betul. Biar kita nggak khawatir samping kiri-kanan kita ada kendaraan atau nggak gitu, kak. Yes, yes, yes. Saat kita ngobrol sama samping kita, bisa juga. Tapi ini komplit ya? Kayak satu apps yang di-infuse bareng ke si case-nya ini. Iya, dan lucunya lagi, dia bisa kita taruh wallpaper foto kita, kan? Oh, iya. Iya, ada screen-nya itu. Nah, ini kalau ngelock screen-nya gimana nih, Mas? Tinggal di tekan, ada juga tombol sini. Oh, di belakang ini? Yang kecil ini. Oh, yang kecil. Nah, buat nyalain ketuk dua kali aja, dua kunci, kan? Oh, oke. Ih, gokil loh. Tuh, bisa pakai lock screen gitu jadinya. Kalau kita tekan. Sekali aja. Nah, ya. Set. Tuh, ada lock screen-nya gitu. Nah, ini lock screen-nya ini bisa diganti-ganti juga, kan? Nah, wallpapernya, iya. Iya, wallpapernya. Buat foto kita sendiri, foto sama pasangan bisa. Ah, gokil tuh. Jadi, kayaknya kalau amit-amit pun hilang, ini nggak bakal... Kenapa-kenapa sih? Karena ada muka kitanya nih, mungkin bisa dicari. Nah, dia pun ada find my buds, kan? Jadi, find my buds itu sewaktu-waktu earphone-nya sebelah kita hilang. Bisa kita cari lewat tas rini, nanti bunyi dia. Misalkan jatuh kemana nih, nggak ketahuan. Kita find my buds aja, nanti bunyi dia. Oh, ini udah reka-adegan nih. Kita buka, apa, case-nya. Case-nya, set. Kita cari... Cari ke find my buds. Nah, ini yang kiri ada, kan? Kalau kiri ini nggak nyala, berarti ternyata tapi masih ada. Oh, oke. Kalau kiri ada, dia gelap, ya? Nah, kalau misalkan yang kanan, yang nggak ada nih. Nah, dia terang nih. Tinggal kita klik aja yang kanannya. Nah, tinggal slide. Slide. Tunggu. Jadi memang salah satu fitur yang membantu banget untuk teman-teman yang orangnya teledor. Ntar lagi pake, set, lalala, lili-li. Nanti dia akan bunyi. Nah, itu gak. Berarti kemana nih? Barangnya berarti hilang. Oh, iya. Nih, biar teman-teman tahu bunyinya kayak gimana. Ternyata ada di sini. Ah, asik. Memang untuk range-nya mungkin ada sekitar dapet lah. Sampai 5 meter. 5 meter sampai 6 meter lah. Untuk kedengeran suara ini. Jangan salahin kalau teman-teman naik motor terus hilang, gak tau kemana. Nah, itu udah cekain. Sorry nih, mohon maaf nih. Mohon maaf. Itu udah jauh banget kalau kayak-lihat. Iya, gak bisa lagi ya. Asik. Asik. Berarti udah ketemu, tinggal dimasukin lagi. Masukin lagi. Nah, ada satu fitur lagi. Yang teman-teman kalau misalkan punya wireless charger. Seperti teman saya, satu ini. Sudah punya handphonenya mahal. Ya, jadi ini sekitar 20 jutaan lah. Jadi udah punya fitur wireless charging. Tinggal tempel aja sebenarnya. Tinggal ditempel ya. Nah. Bentar, bentar di sini juga ada. Geter. Nah, itu ada jelas gambar petir ya. Gambar petirnya. Ini petir bukan sembarang petirnya. Kita slide aja. Dia ada kuning ini. Iya. Udah, kuning karena 48%. Maaf, dimatin aja nih. Biar ada jelasnya, maaf kayak gini tadi. Kalau saat nge-charge, begini nggak. Set. Dia ada logo-nya gambar petir. Berarti udah nge-charge. Tuh. Karena memang ini juga ada getarnya juga ya. Kalau memang misalkan nge-charge. Ada vibration ya, teman-teman. Kalau aku lihat-lihat lagi ya. Di sini selain ngatur wallpaper nih kayak gini ya. Terus dia juga, oh ini yang tadi yang voice-aware ya. Voice-aware ini. Nah, itu yang tadi salah satu misalkan aktif noise-canceling. Itu bukan buat suara kan. Nah, kalau ini buat suara. Saat kita ngobrol, suara dibesarin aja. Jadi, vokal kita lebih detail gitu. Lebih jelas. Karena kan biasanya ada nih teman-teman yang suka banget dengerin musik. Pas lagi naik motor. Betul. Atau mungkin di kereta. Kadang kan sebenarnya agak jadi pertimbangan karena keselamatan. Betul. Tapi dengan ini harusnya bisa lebih aman karena nggak full musik masuk. Iya. Karena juga ada si fitur voice-aware ini yang bikin suara di sekitar kita tuh juga terdengar. Sehingga ada teman-teman bisa sadar lah. Yang penting jangan dengerin podcast 2 jam di perjalanan. Betul. Itu bahaya. Itu bahaya. Kalau lagu yang ngerok atau apa kan kalian bisa sambil dengerin gitu. Sambil nyanyi. Kalau podcast apa yang mau diikutin. Ngantuk lu di jalan. Hati-hati. Nah terus disini apa lagi? Ada juga ininya kak. Nah ini find my bus. Find my bus yang tadi yang tadi kalau misalkan kiri kanannya hilang bisa kita. Terus sama ada bahasa juga. Disini bisa kita ganti Netherlands, Perancis. Pokoknya bisa diganti bahasa lah gitu. Ada Inggris. Oke oke oke. Sama ada namanya. Apa tuh? Sound mode. Sound mode nya itu. Oh sound mode itu yang kayak. Nah ini dia special sound nya gitu. Special sound nya itu ada buat musik. Oke. Tentang kan buat musik biasanya kan. Buat nonton film. Nonton film. Sama buat main game. Iya kan nyesuaikan kak. Jadi misalkan kalau nonton film. Mungkin lebih stereo gitu. Oh iya lebih stereo. Lebih surat. Oh iya lebih surround gitu ya. Kalau misalkan kita di special sound ada musik. Stereo dia. Kalau di games mungkin lebih jelas lah gitu ya. Kayak main game tembak-tembakan itu suara stepnya. Atau PUBG gitu kan. Lebih kedengeran gitu ya. Oh gokil gokil. Sama ada juga yang tadi. Ada juga buat egolizer kak. Oh iya. Di sini kan kalau misalkan bass nya kecil nih. Bisa kita full bass. Buss di bass nya. Ada vocal studio. Banyak banget. Oke 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 oke. Dan ini baru yang live bass 3. Terus memang kalau dari dalem ya. Ini udah aman banget ya. Aman kak. Case nya ini. Case nya lebih compact. Dan dia kan di sebenarnya banyak yang jual juga untuk case nya. Apa shop case nya gitu sebenarnya. Oh iya. Sekarang kalau misalkan cewek atau cowok pun. Yang lebih lucu-lucu banyak sih kak. Yang jual shop case nya di online pun. Kalau kita sendiri gak jual. Gak jual ya beda ya. Jual dalemannya aja nih. Iya betul. Oke dan ini. Biar teman-teman yang lain tau juga. Kalau yang ini. Si earbuds nya ini adalah. Tipe dot. Tipe dot. Jadi dia dot itu bulat ya. Seperti mungkin kayak kacang lah gitu ya. Bahasanya sih iya kayak tipe kacang gitu. Jadi lebih nyesuaiin telinga kita gitu. Hmm ya. Karena dia masuknya ke si telinga ini ya. Nyesuaiin bentuk dalam kita ini. Gokil. Ini udah magnet lah. Biasa ya. Betul. Jadi udah aman gak akan jatoh-jatoh. Gak akan jatoh. Itu mah liat. Dan ini juga udah compact banget. Compact banget. Case nya aman. Kecil dan gampang digantongin juga. Kalau orang biasanya kebesaran gak nyaman buat digantongin gitu. Iya. Terus bisa nih dipakein tali. Iya. Sekarang udah ada yang talinya. Kalau tipe dulu belum ada kak. Makanya sekarang dibuat lah. Biar tali digantung. Jadi bisa digantung di celana gitu loh. Iya. Set gitu. Jadi aman. Mau ngambil tinggal tarik. Betul. 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 Kira-kira apa lagi nih mas. Yang mau dibahas dari si Live Buds 3 ini. Kalau spesifikasi sih. Ini kan udah sih gak. Paling nanti ada lagi nih yang di Live Beam 3 nih. Ah di Live Beam 3. Stik itu berarti ada batangnya gini. Biasanya wanita yang sering pake ini. Perempuan lah cewek gitu kan. Pake yang ini. Karena kalau yang dot itu kebesaran. Kalau untuk fitur hampir semuanya sama. Cuma yang membedakan yang tadi dot sama sticknya. Dot sama stick. Dan sama daya tahan baterai. Daya tahan baterai. Ini lebih gila lagi daya tahan baterainya. Kalau tadi itu kan 40 jam total. 40 jam total. Kalau ini totalnya 48 jam. 48 jam. Iya karena di earphonenya sendiri. Ini dia mempunyai daya tahan baterai 12 jam gak? 12 jam. 12 jam. Dan untuk ininya. Case nya. Case nya 36 jam. 36 jam. Jadi totalnya 48 jam. Lebih gila lagi. Dan ini yang baru pertama. Yang daya tahan baterainya besar gitu. Jadi ibaratnya sekarang topnya ada di si Live Beam 3 ini. Gokil sih. Dan harganya terbilang masih dibilang yang gak terlalu mahal dan gak terlalu inilah sedak di tengah-tengah lah dia. Kan kalau flagshipnya di 5 jutaan. Dia masih di range di harga 3 jutaan. 3 jutaan. Iya 3 jutaan. Dengan fitur yang lengkap. Terus juga didukung baterai yang badak gue gitu. Iya ada ya tahan rotainya lama gitu. Dan dengar biasanya ya kalau produk elektronik itu kalau baterainya gede. Barangnya juga biasanya ikutan gede. Betul. Ini kecil. Ini compact banget. Compact betul. Dan memang kurang lebih gak ada beda ya secara ukuran ya. Iya sama ukuran. Ukurannya sama. Cuma bedakan bentuknya aja Kak. Iya dia lebih nge-oval gitu. Kalau ini agak ngotak dikit nih. Dan memang kalau untuk fitur-fitur di screennya. Sama. Sama ya. Iya untuk setting ambient wear, noise cancelling. Buat wallpaper kita sama semua. Dan buat bahasa. Dan volume semuanya sama lah. Iya. Jadi memang biasanya kalau dulu kita pakai apps dari GBL. Iya. Di harus download aplikasi. Download aplikasi dulu. Karena agak ribet ya mungkin ya. Orang gak mau kebanyakan aplikasi jadi berat gitu kan di handphone. Makanya sekarang lebih di kita maksimalin lebih simpel. Di case-nya sendiri udah ada touchscreen untuk setting. Semuanya. Equalizer semuanya. Gokil. Find my butt semuanya. Jadi udah screen brightnessnya juga udah ada. Ada. Terus ada kita mau ngatur. Ah kayaknya kurang nge-bust nih. Betul. Equalizer itu namanya. Equalizer nya ada. Bahas mau di apapun ada disini. Gokil. Gokil gitu. Nah untuk ini kan. Apa tuh? Saya kasih tau. Untuk pembelian pertama. 40 orang pertama. Kita dapat pots nya. Apa tempat pots. Dia hanya free. Oh. Hanya 40 pembelian pertama ya. 40 pembelian pertama. Ada contohnya gak sih? Maaf saya ambil ya. Ya boleh boleh. Ambil dulu. Nah ini. Lumayan di 4. Oh. Free pots buat tempat. Jadi dapet pots nya sendiri teman-teman. Untuk si. TWS dan il-bust. Untuk pembelian seri live beam tree ya. Atau live buds tree. Pokoknya seri live tree lah semuanya gitu. Gokil. 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 Jadi sebenarnya udah dapet tempatnya. Untuk kalian nyimpen nih. Biasanya di tas. Kalau kalian anaknya agak barbar. Biasanya ini langsung dicemplungin aja nih ke tas. Tanpa ada tempat lah. Tanpa ada tempatnya. Nanti ada ada lecet atau apa gitu kan. Iya. Sayang banget. Jadi. Ah buruan lah. Beli ini. Hanya 40 ya. 40 pembelian pertama. Sejauh ini. Sudah ada. Sudah ada. Sudah ada tuh. Karena emang dia banyak yang nyari gak. Karena emang ditunggu-tunggu udah lama gitu. Oh iya sih. Gak heran sebenarnya ditunggu. Iya dan emang baru launching kan. Makanya orang kemarin banyak yang. Dan udah sold out juga udah. Oh udah sold out. Iya. Mungkin itu udah. Bukan sold out abis ya. Mungkin itu udah. Udah. Ambil lagi. Iya iya iya. Pikir udah abis sih. Kartanya masih 40 pertama ini. Masih ada. Masih ada ya aman. Jadi temen-temen. Kalau misalkan kalian. Ingin mencari. TWS. Bahasanya ya. TWS. Yang next level. Ini. GBL. Live. BIM 3. Dan live. BATS 3. Karena dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Kecanggihannya. Betul. Kemudahannya. Kebadakannya. Si baterainya itu bener-bener. Wah kacau sih. Kayaknya. Dengan sekompak ini. Harusnya harganya dinaikin lagi gak sih mas? Betul. Dengan spesifikasi seperti ini. Dan emang dari desain pun udah lagi kan. Pasti di range harga 5 jutaan. Kalau di brand lain Kak. Iya. Tapi kalau di GBL itu 3 jutaan. 3 jutaan loh. Gokil. Semuanya udah ada gitu. Terus. Kalau. Saya kan reset. Gak saya reset ya tentang ini. Walaupun tadi ya gak apa-apa lah. Lebih banyak masalah yang jelasin. Kalau gue kan takut salah kan. Tapi kalau pas saya reset juga. Buat teman-teman nih mungkin yang pakai untuk jogging. Atau yang untuk berolahraga. Activity di luar ruangan. Ini aman ya. Karena memang dia juga udah ada anti-debu. Sebenarnya. Betul. Kalau sebenarnya dia udah IPX 55. Tapi bukan buat kecembung ya. Iya bukan buat kecembung. Bukan buat berenang ya. Bukan buat berenang. Kalau untuk buat jogging kita lari atau treadmill ya biasanya. Itu masih aman Kak. Masih aman. Karena dia anti keringat. Jadi anti-debu itu masih bisa. Tapi bukan buat berenang. Ini gak bisa buat berenang. Lain ya teman-teman ya. Kadang gini. Kita beli alat elektronik anti-air. Sama dia dites di kolam berenang selfie. Kadang kan suka gitu ya. Padahal anti-air itu maksudnya kayak untuk semacam tetesan. Iya keciprata. Keciprata. Kena keringat itu gak masalah. Bukan berarti buat nyelam. Iya beda. Itu namanya Anda yang sok tahu. Makanya kalau baca produk, spesifikasi. Sebenarnya ada yang nyelam. Tapi bukan apa. Bukan ini ya. Bukan diirbat. Ada di speaker kita anti-air tuh. Oh ini si Flip ya. Iya Flip 6. Charge. Sebenarnya juga ada Kak. Kalau sebenarnya di TWS kita dia ada yang buat olahraga juga sebenarnya. Buat olahraga yang waterproof lah ibuat ya. Cuman kalau yang seri Live 3 ini. Dia belum buat bisa berenang ya. Cuman buat olahraga biasa gitu. Kayak jogging. Fit meal kayak gitu. Aktivitas-aktivitas yang memaksa kalian untuk berkeringat. Itu masih amat. Masih bisa. Iya. Benar-benar. Ih seru ih. Kayaknya akan ada promo-promo gak mas? Untuk menjelang akhir tahun nih. Pasti. Makanya jangan sampai ketinggalan. Kalau mau dapetin promonya langsung ke JBL Sumarekon Walser Po. Ah. Cakep tuh. Udah bisa di spill belum sih promo-promonya? Belum. Belum ya? Belum ya? Nanti. Nanti. Pasti akan ada promo terkait dengan Live Beam dan Live Buds. Pasti. Pasti ya? Ih gokil sih ini. Antara bundling atau tidaknya itu pasti nanti ada. Tapi kan kalau untuk sekarang salah satu promo bisa dapat. Dapat. Poch ini. Poch ini. Betul. Sayang cuma 40 piece doang yang gak banyak gitu. 40 pembeli pertama. Ya tinggal 30 kemarin udah habis 10. Tinggal 30. Ayo 30 orang lagi lu. Untuk Live Buds 3 dan Live Beam 3. Gokil. 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 Halo gue tadi udah suruh kalian belanja produk di JBL Store Sumarekon Mauser Pong. Itu harus. Dan kalau kalian udah belanja kesini. Ingat. Cashless. Tidak menerima pembayaran cash. Kartu debit. Kartu kredit. Dan Chris. Chris-nya Chris apa? Ya Chris dari Yuk Payment Gateway lah. Udah pasti aman dan nyaman ketika kalian melakukan transaksi di JBL Store Sumarekon Mauser Pong. Lo tinggal pilih mau demen yang model DOT atau yang stick. Betul. Kalau lo demen yang DOT. Lo ambil yang Live Buds 3. Betul. Dia ada varian warna juga. Ada varian warna. Nah ini nih. Varian warna kita di Live Buds 3 sama Live Beam 3. Ada apa aja? Ada varpel. Ini varpel yang saya pegang. Varpel. Ini biru ya. Blue Navy. Iya. Blue Navy. Blue sama silver. Oh ada silver. Silvernya seperti ini. Oh kurang lebih silvernya seperti ini. Sama ada yang hitam gak sih? Apa? Iya. Yang full black. Yang full black. Betul. Sama full black. Tuh. Gak sia-sia gue risa ya. Ada empat. Ada empat. Ada empat warna itu ya. Tapi yang mumu cakep sih. Parpel yang lebih imut. Iya. Gue walaupun tampang gue kayak begini. Kayaknya kalau gue beli. Gue ngambil yang parpel sih. Lebih bagus. Elegan gak? Iya elegan banget warnanya. Jarang. Jarang juga produk-produk yang memang warnanya purple yang ngejreng gitu. Kalau silver, hitam, navy pasti yang warna-warna semua ada. Ada. Betul. Oke banget sih ini. Kacau. Dan teman-teman kalian sudah bisa mendapatkan kemudahan, keefisiensian, keamanan dalam satu device. Live Buds 3 dan Live Beam 3. Eh, tadi pake 3. Sekarang pake 3. Live Buds 3 dan Live Beam 3. Kalian udah gak perlu mikir lagi. Kalau kata kita sih, langsung aja dateng ke JBL Store Sumarecon Mulserpong. Kalau alamatnya, secara alamat. Alamat ya, yang pasti di Sumarecon Mulserpong ya, itu di lantai GF, unit 241. Unit 241. Paling besar JBL. Iya, kelihatan nih. Cuman kameramen kita aja tadi terus tuh, sampe ke field apa tuh. Di Mall 2 yang pasti di Sumarecon Mulserpong. Dua. Eh, emang dah se-GBL segede yang gini masih keterusan lah ya. Alasannya lewat yang kanan. Kalau bisa di depan Watson ada. Iya, depan Watson ada. Depan Watson ada. Untuk kita. Kelihatan kok, udah. Ini biasanya ya, kalau gue jalan-jalan ke Sumarecon Mulserpong, suka sengaja nih. Ada speaker yang dipasang setel lagu ya kan. Iya, betul. Gede-gede tuh. Dan emang kita satu-satunya toko speaker di Sumarecon Mulserpong. Yang bener-bener speaker ya. Bener-bener speaker. Betul nih. Top nih. JBL. Semoga sih ya, setelah ini kita dikasih. Enggak, bincang. Karena emang nanti mungkin akan kita cobain kali ya, di telinga ya. Boleh ya? Boleh. Kita deketin ke audio kita. Semoga sih suaranya bisa dapet. Dan biar teman-teman tahu rasanya ketika digunakan di telinga tuh seperti apa. Nah, ini pun bisa sebenarnya yang terbarunya bisa, Kak. Misalkan satunya buat dengar. Satu lagi buat mic. Iya. Kayak mic kayak gini nih. Kok baru ngomong nih? Kok baru ngomong nih? Iya, maksudnya tadi saya lupa ngejelasin. Oh, iya. Satu lagi buat mic. Satu lagi buat dengar, satu lagi buat mic. Satu lagi buat mic. Karena kan, kadang sebenarnya TWS pada umumnya pun sering yang digituin. Iya, cuman ini lebih ini lagi. Lebih advance lagi. Lebih maju lagi, lebih canggih lagi. Karena memang yang satu tuh emang ada buat menangkap suaranya. Tapi ini bener-bener buat khusus mic jadinya. Iya, khusus mic doang gitu. Bukannya pas lu ngomong, terus ada suara temen lu lagi dari sini. Iya, itu buat mic. Lagian juga agak bete tuh. Ada kotorannya kan disitu biasanya. Jadi bener-bener kalau kita buat nge-plock, atau biasanya orang nge-plock, atau wawancara, ya saat lagi buat mic aja. Ih, gokil loh. Gokil, gokil. Ini fitur yang bener-bener gak boleh dilewatin. Banyak banget fitur-fitur lainnya juga yang udah mendukung si Live Buds 3 dan Live Beam 3 ini jadi salah satu, bukan salah satu, menjadi produk top of mind di TWS. Betul ya. Betul. Gokil nih. Ini yang kanan, ini yang kiri. Nge-plock. Sip. Pas. Udah beda loh. Ini. Ini beda ya. Sekarang, kita ini fiturnya ya. Perbedaannya nih ya. Ini mesin sling. Oh iya. Senyap. Iya sih. Iya bener lagi. Ada bedanya gak? Ambient wear. Saya ngobrol, kedengeran kan. Oh iya. Jadi musik cuma 30%. Kedengeran luar itu 70%. Buat aman, lebih aman jalan di pinggir jalan. Di perkotaan, takutnya ada motor, mobil itu lebih aman. Eh kok bisa sih? Iya. Dan kalau truck through ya hampir sama kayak ambient wear. Gak beda. Buat kita ngobrol sama teman kita di... Ah iya iya. Eh sumpah lu. Jujur ya? Gue kaget banget yang sama si noise cancellingnya. Senyap. Tapi harus dipakai dua ya. Harus dipakai dua ya. Kalau satu enggak. Percuma kan. Ini bener-bener. Udah, hilang. Sebenarnya kalau kita buat meeting lebih fokus kan. Parah. Iya. Bener. Atau mungkin buat teman-teman yang traveling. Iya. Gak mau diganggu gitu kan. Gak ada yang ganggu. Bener-bener kalau untuk tidur sambil di... Bener-bener lebih enak. Ih, hilang lu. Bener-bener suara gue. Suara masih aja tuh. Gue gak kedengeran lu. Wah, kata gue. Kata gue kan. Padahal nama program kata kita. Kata kita sih. Ini lu harus ambil sih. Karena si noise cancellingnya. Gue udah nyoba beberapa TWS. Merek lain. Jujur. Tapi yang noise cancellingnya sesenyap ini. Cuman ini aja sih. Dan ini sama ya untuk live beam 3 dan live bus 3-nya. Sama. Noise cancellingnya segini nih. Ini level udah paling tinggi kak levelnya gitu. Iya sih. Dibanding seri live. Harus hati-hati ya kalau dipakai untuk jogging dan lain-lain. Iya. Kalau ini kalau yang tipe dot ini. Dipakai jogging itu terliskan jatuh. Betul. Berasa. Yang lebih aman tuh lebih tipe stick kak. Dimana itu adalah live beam 3. Coba sekarang kita akan setel musik ya. Kita coba nanti equalizer-nya ya. Gue mau ngetes. Karena gak kedengeran di kamera. Dan sepertinya akan aman. Gak kena copyright. Jadi gue akan setel lagu dari Spotify. Bukan lagu NDX. Oh ini masih kedengeran. Kalau dia ngomong lagu NDX masih kedengeran. Bukan Su. Coba kita putar lagu yang. Apa ya. Iya mantap. Suara gitarnya garing banget ya. Detail dia kak. Jadi jernih. Benar-benar jernih suara. Gak kedengeran sih mas Tani. Ngomong apa ya. Wah ini. Enjoy banget sih. Oh dan hebatnya lagi adalah ketika dia volumenya dinaik turunin. Dia pelan-pelan ya. Gak langsung drop. Iya. Jadi ada kayak fat outfit ini gitu ya. Ini kita pelan ya. Set. Nah sorry gak ada suara ya. Ternyata gak gue play. Sebenernya kalau playnya pun bisa di tap yang kanan kak. Pause play. Oh iya pause playnya ya. Dan itu ada beberapa gerakan juga ya. Ya setur. Terus kalau saya baca dan nonton videonya juga. Dia tuh bisa ada. Biasanya kan kalau TWS tuh dua-duanya sama ya fungsinya ya. Betul. Pencet sekali pause and play. Dua kali volume gitu-gitu kan. Kalau ini kiri-kanan bisa dibedain ya? Kiri kanan bisa dibedain. Mau kita atur yang mana aja bisa ya. Misalkan yang kiri buat ambient aktifin tanpa di aplikasi. Eh tanpa di taskirin. Pakai yang kiri di tap aja ya buat ambient wear atau noise cancelling itu bisa. Yang kanannya buat pause play atau berima telepon juga bisa. Jadi gak ada lagi tuh. Kalian harus buka apps. Atau mungkin cari case-nya ya. Kalau misalkan di kantong tinggal tap aja. Misalkan kalian di KRL nih. Dari mana ya contohnya. Dari Manggarai gitu. Iya kan lagi. Susah banget tuh. Betul. Sempit. Sempit. Ngobrol-ngobrol-ngobrol tas. Gak bisa tinggal tap. Kalian atur dulu tapi kanan untuk audionya. Misalkan volume dan pause and play. Kiri untuk si noise cancelling. Ambient wear atau talk to. Yes. Ini bass-nya nih. Agaknya merinding sih. Gokil. Karena noise cancelling itu bener-bener berpengaruh banget. Betul. Jadi lagu yang semanis itu, senyaring itu tuh bener-bener sesuai. Jernih banget. Jernih banget. Nah itu bahasanya jernih banget. Gokil. Kita setel lagu rock kali ya. Biasanya. Oh ini dulu. Kita setel lagu yang agak jessy-jessy. Terus si equalizer-nya kita bikin jazz. Bisa. Tadi kan di bass. Kalau orang misalkan gak terlalu suka bass. Kita ganti aja ke jazz. Club. Tapi kalau mau di. Eh maaf. Nah ini jazz. Nah ini jazz. Eh kacau. Kalau ini jazz. Kalau yang lain kita coba. Ini vocal. Biasanya kalau nonton berita. Atau walaupun vocal lebih detail gitu. Dibanding musiknya. Ada juga di bass. Yang tadi bass lebih smooth di bass-nya gitu kan. Ada club. Club biasanya kayak ruangan gitu. Lebih kalau kita denger musik yang jendak-jenduk lebih. Ada lagi studio. Studio itu buat kalau bisa kan nonton film. Atau apa ini lebih ke studio. Jadi bisa kita sesuai. Nah ini extreme bass. Bass-nya lebih tinggi lagi. Coba deh. Kan ada fitur juga yang stereo. Ini stereo nih. Iya. Stereo terus ada lagi tadi yang movie. Oh itu sound mode. Iya sound mode-nya. Ada nih. Special sound-nya namanya. Ini saya ke. Tadi buat musik ya. Iya. Nah ini bukan buat musik. Kita coba. Video. Video atau film mungkin ya. Iya film gitu. Pasti ada perbedaan. Coba nih saya di musik dulu nih. Dengerin film kayak gimana coba. Pasti ada perbedaan. Belum. Belum saya pindahin. Biar-biar saya perbedaan dulu. Oke. Tapi sebentar kita pause dulu. Ini yang musik aja. Ini udah enak banget. Udah mantep ya. Udah mantep banget sih. Coba. Ini masih yang musik ya. Biar filmnya mulai. Oke ini musik. Sudah ya. Saya pindahin ya. Coba kita geser ke yang bagian action kali ya. Nah ini bagian action. Ini masih musik nih. Ini masih musik. Kayak gini kan. Iya. Saya pindah ya. Itu lebih tembakan ya. Atau ini pasti lebih main. Karena kalau buat main game juga nantinya sesuaiin buat game. Iya sih. Wah ini kebetulan film action yang tonjok-tonjokan suara buak 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 buak. Nah itu lebih main kan. Tapi bener-bener takut banget. Di sebelah gue ada yang beneran nonjok. Ada yang beneran berantem. Itu namanya surround. Surround ya. Suara surround tuh gitu tuh. Kalau yang stereo pun udah asik sebenernya. Udah enak. Cuman belum terlalu detail banget. Buat action. Kalau mau bahasa. Bukan bahasa lebaynya sih sebenernya. Emang kayak lu lagi nonton di bioskop. Betul. Jadi kayak kiri, kanan, depan, belakang lu tuh bener-bener speaker semua. Kayak pakai home theater lah. Iya. Kayak pakai home theater. Ih gokil sih ini. Wah. Sepertinya sudah cukup. Karena takut bener-bener pengen beli nanti pas gajian. Yang mana tidak akan ada uang jajan sampai satu bulan ke depan. Sorry. Sip. Wah. Gokil sih. Kata kita emang lu semua beneran harus ambil sih. Karena dengan produk yang sangat-sangat menakjubkan ini. Harganya pun masih oke. Karena kita gak bilang, sorry kita gak bilang mahal, gak bilang murah. Lu dapet barang sebagus ini. Lu protes dengan harga 3 juta. 3 jutaan. 3 jutaan. Lu kacau, lu parah. Lu gak asik. Kalo lu masih protes. Ini bener-bener salah satu produk yang bikin gua tersenyum. Sangat-sangat lebar. Gokil sih. Oke. Mas Hadi thank you banget. Atas waktunya. Sama-sama kak. Udah bisa nyobain live Buds 3. Dan bisa tau tentang live Beam 3. Karena biar orang-orang di luar sana juga tau bahwa ada produk sebagus ini. Sangat-sangat bagus. Kalo kata kita sih. Lu semua beli. Dan gua juga gak akan lupa mengingatkan pada teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe YouTube kita. Sekali lagi mas. Lokasi. Kalo kalian atau teman-teman disana mau nyari TWS Live Buds 3 dan Live Beam 3 ini. Lokasinya. Lokasinya. Hanya di store JBL Sumarekon Malserpong di lantai GF unit 241. Ya patokannya depan store Watson. Depan store Watson. Gede banget kok JBL. JBL. Pokoknya kalo lu lewat pasti ada musik yang di setel. Itu. Teman-teman. Thank you. Mas Hadi. Thank you. Atas waktunya. Luar biasa. Gokil JBL. JBL.